Hai berikut ini adalah tips dan tutorial untuk membuat pohon faktor di lembar kerja Microsoft Word agar lebih cepat dan mudah nah seperti apa langkah-langkahnya simak video tutorial ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel sepatu PS pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang bagaimana cara membuat pohon faktor pada lembar kerja Microsoft Word nah seperti yang teman-teman lihat di layar monitor nah disini saya sudah membuat sebuah contohnya adalah soal tentang pohon faktor nah pohon faktor dari 24 adalah nah kita akan belajar bagaimana cara membuat seperti yang ada di layar monitor yang saya beri kotak berwarna merah nah disini untuk menu untuk membuat pohon faktor sebenarnya tidak ada kita bisa memanfaatkan yang namanya menu set nah disini kita kombinasikan antara kotak dan juga garis untuk membuat form form faktor agar lebih mudah dan cepat nah disini untuk contoh yang kedua pohon faktor dari 30 adalah nah teman-teman pertama disini kita klik menu insert selanjutnya kita pilih menu set nah disini teman-teman pilih yang bentuk kotak kemudian silahkan buat nah disini kita klik kita klik kanan kemudian kita pilih menu add text selanjutnya disini kita hilangkan setnya klik di bagian menu text book tool kemudian di bagian menu format disini untuk save kita pilih nusep selanjutnya untuk garis nah atau sepot lainnya kita juga hilangkan nah dari sini kita pilih menu home selanjutnya untuk jenis font disini saya pilih times new roman kemudian untuk ukuran ini saya buat angka 12 nah kemudian untuk alikmen atau kita pilih rata tengah nah disini apabila kita tulis angka tampilannya akan seperti yang ada di layar monitor nah disini kita berkecil kita sesuaikan dengan angka nah selanjutnya kita buat sebuah garis kita klik menu insert kemudian kita pilih menu set nah disini kita buat sebuah lain nah kemudian kita tambah lain lagi nah disini kita pilih menu home kemudian di bagian grup editing nah disini kita pilih menu select kemudian kita pilih menu select object nah selanjutnya silahkan blog kemudian apabila sudah seperti yang ada di layar monitor disini kita pilih klik kanan mouse kemudian kita pilih menu grup kita pilih grup nah maka tampilannya akan seperti yang ada di layar monitor disini apabila kita geser nah kemudian kita arahkan di bagian arah angka 30 disini kemudian arahkan kursor di bagian textbook nah tampilannya seperti yang ada di layar monitor disini silahkan tekan tombol kontrol kemudian arahkan di bagian gambar nah kemudian silahkan klik kiri mouse kemudian tahan dan tarik ke arah kiri nah kemudian silahkan tambah lagi disini pilih textbooknya disini kotak untuk menulis angka kemudian tekan tombol kontrol pada keyboard nah maka akan seperti yang ada di layar monitor disini ada icon plus kecil kita klik kiri mouse dan tahan kita geser ke bawah nah lakukan yang hal yang sama untuk bagian sebelah kanan nah setelah tampil seperti yang ada di layar monitor nah disini kita bisa memanfaatkan fitur select tadi atau kita bisa klik langsung di area set yang telah kita buat contoh disini dengan cara menekan mouse nah muncul icon plus kita klik di bagian bawah lagi kita klik selanjutnya klik kiri mouse dan tekan tombol enter tahan kita geser ke bawah nah selanjutnya kita tinggal mengedit angkanya sebagai contoh disini angka 2 kemudian 15 kemudian disini kita angka beri angka 3 hasilnya 5 nah dengan menggunakan cara yang saya bagikan tadi ini akan lebih cepat ketika kita membuat pohon faktor di lembar kerja Microsoft Word nah silahkan teman-teman coba sendiri mempraktekkan mudah-mudahan tutorial yang saya bagikan ini bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati